Assalamualaikum Bapak Ibu semua Selamat bersyukur kembali dengan saya Pada kesempatan hari ini saya akan Berbagi sedikit pengetahuan tentang Spesial karakter Pada saat kita Membuat soal di LMS Moodle Menggunakan GIF GIF format Menurut petunjuk atau yang tertulis Di laman Resmi dari Moodle.org Bagian dokumentasinya Mereka menyebutkan ada spesial karakter Yang di reserve oleh sistem Sehingga kita harus hati-hati pada saat Menggunakannya Nah disini ada Spesial karakter Tilda sama dengan Pagar kemudian Gurung kurawal Nah untuk supaya Tidak menimbulkan masalah ketika kita Menuliskan misalnya pada jawaban yang Menggunakan simbol ini Misalnya pada contoh yang disini Nah ini Mana jawaban yang sama dengan 5 Yang dimaksud adalah Sama dengan 2 plus 2 Sama dengan 2 plus 3 Sama dengan 2 plus 4 Yang mana Nah untuk Menghindari Supaya tidak bermasalah Maka kita menggunakan Escaping control karakter Nah ini Apa itu escaping control? Supaya Karakter yang ada disini Yang spesial itu Yang di Di reserve oleh Moodle Tidak menimbulkan problem Ya dibaca sebagai Apa Comment atau Kode spesialnya Sehingga Supaya dianggap sebagai karakter biasa Nah kita harus menggunakan Backslash Tanda Miring kiri Ya Backslash Jadi Letakkan backslash pada Karakter spesial karakter yang Akan ditulis Supaya Tidak menimbulkan problem Nah untuk memudahkan Akan saya beri contoh pada Disini Ada misalnya Saya membuat Format seperti ini Ini model 1 Nah H Bangat kuadrat Sama dengan VA Dan seterusnya Ini sebetulnya yang kita Kehendaki Tetapi kalau penulisan Seperti ini Dilakukan Nah misalnya ini saya Import Kesini Testing Kemudian GIF Formatnya ya GIF Kemudian Filenya adalah Test1.txt Kita drop Drag and drop Disini Dan import Nah selesai Kita lihat Nah Kemudian Nampaknya Tidak ada masalah Tetapi ketika kita Preview Kita lihat Nah ini Padahal kita punya 5 jawaban Ya Disini hanya 5 jawaban Tetapi Ketika di import Dia menimbulkan Kekacauan disini Ada tambahan Sehingga sampai Ke 8 jawaban Ada yang tidak Kita inginkan Nah Untuk menghindari itu Kita menggunakan Tadi Escaping Control Character Yaitu Backslash Nah yang ini Akan saya ubah Menjadi versi 2 Yang disama dengan ini Saya beri Backslash Sehingga menjadi Seperti ini Nah Backslash Sama dengan Ini tidak akan dibaca Sebagai Apa Karakter ketika nanti Kita import ke Moodle Nah kita lihat Sudah Semuanya seperti itu Kemudian kita Maaf Ini seharusnya Di salah satunya Ada sama dengan Untuk menunjukkan Yang benar Misalnya ini yang benar Oke Kuncinya Yang demikian Yang demikian Ini juga sama ya Oke Nah kita Bermaksud yang disini Kita skip saja Seperti ini Kemudian kita import Ini yang tadi Model 1 Biarkan Kita import Yang model 2 Nah Give Kemudian Drag and drop File nya seperti biasa Model 2 ini Yang ada Backslash nya Kita import Kemudian Sudah berhasil Namanya tidak ada masalah Kita senang Klik lanjutkan Dan kita preview Model 2 Nah Ini Sesuai dengan harapan ABCD Tidak Backslash tidak tercetak Di sini Di soal yang muncul Diberikan kepada Siswa Kutu mahasiswa Jadi Ini perlu Menjadi perhatian Kalau terutama Bapak Ibu yang mengimport Banyak soal Yang mungkin ada Spesial karakter ini Kalau kita tidak hati-hati Tidak dicek lagi Nanti pada saatnya Akhirnya Soalnya Soal akan menjadi Berantakan Nah kita tidak Menginginkan itu Sehingga Pengetahuan ini Saya kira perlu Bapak Ibu Cermati Demikian mudah-mudahan Bermanfaat Dan sampai Ketemu lagi Pada kesempatan yang akan datang Terima kasih Pada kesempatan yang akan datang